musik 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 wak?! musik musik Zenwok hadang Hewato ohoy kita lagi bersamaом Zenwok disini saat ini kita akan Adventure diajak bang Dini Inon keseharianya dia bagaimana dia mencontent ya nah ini prosesnya nih kita gak tau menuju kemana ini yang penting kita ikutin aja lah dari belakang dan itu gak settingan mas dan itu gak settingan mungkin kata orang kan ularnya ditaruh ini gak ini spontan aja kalau disini gak tau nanti kita mau objek apa yang mau dijadikan konten kita gak tau pokoknya jalan aja dulu urusan belakangan ikutin terus ZenWalk Ohoy masih bersama ZenWalk disini dan ditemani petualang tim petualang kita mau kemana nih kita mau ke sungai Purba sungai Purba ada di sini cuma belum ke eksplor semua orang lain belum ke eksplor nih jadi masyarakat ini juga gak tau ada sungai itu disini tapi masih original banget ya masih original ya wah ini kalian udah tau didi Inan seperti apa kan kegilaannya dia menemukan hal-hal yang baru hal baru yang gak ada di dunia ini yang di luar Nurul bahkan Raja Jin aja di tangkat oleh dia aku penasaran ini juga Raja Jin tuh nah sekarang ini mau ke sungai Purba yang ada di Garut Garut Selatan Garut Selatan ada sungai Purba ternyata disini teman-teman seperti apa keseruan kita menemukan sungai Purba ikutin terus ZenWalk ZenWalk Ohoy ternyata medenya terjal banget bahaya nih bahaya medenya terjal banget hati-hati oke teman-teman kita habis turun gunung naik gunung lewat sungai juga kita mau lewat jembatan Purba ini memang bilangnya gak semua orang tahu tempat ini hati-hati kameramen harus selamat kameramen harus hati-hati ya yuk makanya kita jangan semuanya langsung deh satu persatu deh mundur dulu jadi jalannya tuh terlalu ekstrim teman-teman dipinjak aja juga kayu-kayu yang udah robo jadi kita harus pelan-pelan menginap ini gak boleh salah jalan betul jadi nginjak itu harus tepat jangan sampai nginjak kayu yang udah apa udah lapuk ini lah orang yang masalah ini katanya ada bener-bener kirakat iya udah itu udah apa namanya ritual ya marifat marifat udah marifat alhamdulillah ini kita latihan ini guys sebelum melewatin jembatan sirotol mustakim ya ini latihannya disitu ini 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 sebelum masuk ke jembatan sirotol mustakim perintangan belum usai perintangan berikutnya ini ini kita saya bencana mau mati setelah kan oh ini sungai purbanya oh ini sungai purba ini sungai purba oh ternyata kita sudah sampai kalau kita sampai di sungai purba tidak boleh ngomong-ngomong matar ya apalagi jarok-jarok sakral ya sakral di sini di sini sungainya sakral, tidak boleh ngomong sembarangan kameramen hati-hati harus selamat picin gua sih gak khawatir sama kamera emangnya gua khawatir sama kamera gua ini purba ya mas mas hati-hati mas hati-hati hampir saja ayah Sekarang kita udah di Sungai Purba Seperti ini penampakannya Sungai Purba itu ternyata Di sini filmnya bagus banget Di sana ada jembatan Purba Yang tadi kita lewatin Yang itu dimana tidak banyak orang yang tahu Yang tahu cuma di Denon Jadi tempatnya rahasia Di GPS gak bakalan ada nyari di GPS Tapi katanya di buku sejarah anak SD SMP itu ada Bagus Batu-batunya besar sekali Sekarang udah Terima kasih telah menonton! 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 wih kita menemukan ikan pedak ikan pedak air tawar aku baru pertama kali lihat ikan ini di sini bekas lautan disini saking lama-lamanya berapa abad daun jadi terjebak terjebak ya udah adaptasi sama air-air tawar ini kok dia diam gini ini pasti teman-teman pasti nah teman-teman jadi kan ini itu aktifnya itu di dalam dasar air ketika diangkat satu menit langsung enggak ada emang kursi nih emang kayak gini soalnya disitu enggak ada mengering matanya masuknya ini ikan pedak jadi jenis pedak itu ada dua jenis ya ada pedak merah ada pedak putih ini ini lebih ke cendung lebih habitatnya di air tawar kalau pedak merah itu lebih ke air asin sedikit edukasi ini hmm oke kita coba ya kita dapat wawasan baru sama kang dede ini baru tahu ini oh masih ada itu yang terakhir jadi dia memiliki racun bagian atasnya nih oh patilnya ada patilnya di atas ini ya yang banyak ikannya nih yang besar-besar teman-teman baunya harum ini ya harum udah harum alami di sini lagi teman-teman yuk jangan dipukul wah waaah 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 kan hanya hrm gue kayaknya gak terima deh diambil dia dia tidak terima saudaranya dia jadi sebetulnya si ikan ini tuh asalnya itu dari serangga ikan ini dari serangga dulunya itu dari serangga jadi lama-kelamaan jadi si si serangga ini berubah bukan evolusi-evolusi jadi ikan teman-teman berarti ini bisa berubah lagi nanti berarti sama kayak nanti jadi kupu-kupu mulet kepompong kupu-kupu sama ini juga ini dari dari lebah lebah dulunya lebah katak ikan jadi ada tiga pasir ya dari lebah dulu katak dulu tapi dari katak jadikan kalau ini namanya apa nih ini tongkolodun ini tongkolodun mamurata kalau mamurata ini memang dia kalau diangkat langsung jadi kering diem nih ya betul yang tadi udah dijelaskan sama diangkat dia langsung mati teman-teman ini juga tadi berontak dulu dari bawah soalnya udah muncul ke permukaan dia langsung lemes nah ini yang racunnya tadi Kang ya ini juga ada ini juga ada jalur silunya betul-betul ini jengkelnya jenis kelaminnya lihat betina kayaknya nih bentuk memang bukan bentuk kayaknya aturan utama tadi apa masuk sini nanti bahaya kita nih jilat batu oh berarti ada ini jilat batu oh penangkalnya itu kalau misalkan kita ngomong-ngomong jorok atau kasar sengaja tidak sengaja harus cepat buru-buru cepat jilat jilat batu sama jilat ikan disini kan enggak kita pelaturan baru itu yaudah teman-teman lanjut lagi yuk sekali lagi yuk ini atuk oh ini berputar-putar gitu dia itu berontak ih ini ini mantap sekali ini jujur aku baru pertama kali oke itu mantap nih teman-teman jadi teman-teman asal tau ya jadi dia itu memiliki bahaya mulutnya itu disini kita coba tangkap dulu awas-awas hati-hati kan ini kepalanya nih jadi teman-teman gak tau kan kepalanya mana ini nih ada tanduk beracun gak nih beracun gak nih makanya gak boleh sembarangan jual sirifnya sebelah mana ini sirifnya di belakang wah dia makan buta ya dia kalau di air berenangnya lincah gak nih oke teman-teman dikenakan ini lincah kita matiin dulu oh kagal ya mesti di lalu lele digeprek gitu lalu ini disentil nah teman-teman uniknya binatang hewan ini sebetulnya ini bukan ikan sih hewan dasar air hewan dasar air bukan ikan jenis betul hampir mirip dengan ubur-ubur ubur-ubur kuning ya ubur-ubur tulang ubur-ubur kan kalau di laut gak memiliki tulang coba terus uniknya itu ini bisa dimakan mantan-mantan langsung bisa dimakan kayak udang teman-teman udah muka ubur-ubur tiga oh suku punya kepeting ini coba coba ini teman-teman kita coba makan dulu ya coba coba bismillah oh langsung gitu cara makannya tanam coba masanya gimana çok ah tak open Strike! Tarik itu! Lululul. Lihat. Lihat ini pancingnya. Pancingnya udah begini. Lululul. Lulul. Tarik. Penang ke ini. Aduh. Dua sawak tarik. Lulul. oh ini kan biar lu gak ketarik nih triple strike lihat temen temen lelek lelek lawan lawan tangkap langsung kok ada dua dia tiga ini adalah salah satu triple strike jadi si ikan itu ikan rakus lihat Ini ada telurnya ya? Iya tuh, langsung kebuka kan Jadi si ikan ini lebih dasar, lebih brutal dari piranha Ikan ini? Ini nanti digigitnya loh Kang? Betul, jadi ini saling menyerang Ketika ada makanan, ikan ini brutal, membabi buta Meskipun ini salah satu spesies sama ya Tapi di juga saling serang Kanibal gitu maksudnya Lebih dari ikan-ikan piranha di Brazil Jadi kalau ke orang juga dia nyerang juga nggak? Nyerang, makanya hati-hati Jadi nggak ada orang satupun di sini berani mandi di sini atau mandi di sini Emang berkumis gini? Emang berkumis Lala ini namanya Oh namanya Lala Lala Purba ya? Lala Purba Ini langka banget nih langsung tiga seperti ini Baru pertama kali kulihat juga langsung dapet tiga gitu Langsung bersih, nggak ada yang pahit-pahitnya Ini telurnya bagus kan buat kesehatan? Aman Langsung nggak ada telurnya kelihatan bro Kok coba? Jangan langsung coba aja Oke Oke teman-teman dikenakan ini udah sore Kita lanjut mancing dulu Cari tambahannya Pokoknya ini 12345678 9 orang Kita harus dapet 9 ekor teman-teman Baru dapet 12345 Baru dapet 12345 Kita kasih umpat lagi Sumpet lagi Sumpet lagi Sumpet lagi Sumpet lagi Sampet lagi Kisah ke sini Bukoknya mau makan Hahaha hahaha jadi oke teman-teman kita mau masak ikatnya udah dipotong-potong yang lain pada mancing teman-teman eh dapat lagi tuh akhirnya gue strike kang 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 wih wih eh eh aku gak berani nih ini teman-teman ini ikan kuyang ini ikan kuyang teman-teman ada ikan kuyang ini hantu air salah satu hantu air tapi bukan hantu goir tapi ini emang di dunia hantu versi ikan ya hantu versi ikan jadi ditakuti sama ikan-ikan yang ada di jalur sini teman-teman ini namanya ikan kuyang pantesan aku dari tadi gak ada berdapet ya ini gak boleh dibakar lepasin lagi rilis 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 aku dari tadi gak ada berdapet kuyang guys kalau misalkan ada kuyang ikan itu gak bakalan berta di sini jadi harus dilepas bahaya kalau kita bawa ini tadi digigit tadi gak bakal ya kok kalau sama manusia gak sebelum dirilis biasanya dicium dulu biar jatuh 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 asal jatuh jatuh Oke teman-teman, minyaknya udah panas, tinggal lanjut, kita tumis Oke, kita tumis, abu, tempronyos Udah mat dulu, biar gamis, lanjut kasih bumbu penyedap Tidak lupa, kasih gula pasir, lanjut kasih macin, biar apa, Sook? Biar belet, biar belet Stop, oke, kasih lada Tinggal kasih gula jowo, atau gula aren, gula merah Stop Tidak lupa passwordnya, passwordnya Tidak lupa, mas Mantapnya Mantapnya Tambah cik Bentar lagi, kalem-kalem Guri, guri Bang Derry Kayaknya ini yang enak, lebih enak nih Langsung Langsung Lila, lila, lila Tunggolnya Tunggolnya Lele Tunggolnya ini yang penting ngerasain puncak puncak balik pecal ini satu kelewatan adik gue belum adik-adik 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 tidak selamat ada jatan kalau adegan ekstrim selamat kamera tapi kalau adegan makan kurang selamat oke teman-teman beres tinggal pegang lu tinggal lanjut angkat teman-teman mantap nyol beronyos ada sendok coy ada sendok ini perasaan gue gak enak ada sendok perasaan udah lain kayaknya gak bisa nganggap kuahnya ini apa ya oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman berarti ini sekok itu sekok berendah yang dibuat ini kita panggup kita setelah mana ini mau lele mau lele oke kita lele dia masaknya sih semuanya semuanya bentar kuahnya 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 oh panas kokodok kajuan 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 pakai nasi pakai nasi waduh 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 nasi nasi weh udah adik 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 kameramen harus selamat ini adik adik doko pakboy oke oke teman-teman pak lili udah kuahnya kuahnya lalang 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 tonggolodon aku tonggolodon boleh tonggolodon aja aku banyak aku tonggolodon 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 aja kuahnya 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 waduh lagi kuahnya waduh pak samsuk lalang 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 enak buah 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 adik 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 mau kepala mau apa kepala ini ada jatah kameramen ya jatah jucu kameramen udah jelas oke teman-teman makanya dimana nih ak di pinggir sungai apa di situ di pinggir sungai oh di pinggir sungai makanya jangan dimakan dulu ah Roby ada ritual ritualnya nah ini saya lalak nih set sama kepala tampol oke teman-teman lihat hidangannya udah matang ikan lala dan kontolodonnya udah matang sempurna teman-teman eh hongkolodon 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 oke lupa gak apa-apa gak apa-apa goreng milik mana emang tapi ada tapi ada oke ada oke teman-teman pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita ndus dulu dari kepala sampai uju ekor kayaknya seperti ini hmm lalangnya kokoh bismillah ya ampun jamur kupingnya nih jamur kuping jamur kuping mantep banget gila hmm sangat meresap kenapa ini meresap? iya udah coba hmm 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 hmmm hmmm lalu biasa ikan tongkol lodonnya ya makin apa tadi ya pantal lodon pokoknya kalau sama ADD pasal 1 ADD selalu benar lalu pasal 2 bunyinya kalau ADD salah balik lagi pasal 1 mantap ya kalau ada pasal yang salah luar batu mantap hmmm guri 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 di sini kita tadi udah selesai mancing di bawah jembatan purba dan kita ternyata juga mendapatkan ikan-ikan purba yang lain pada dapat ikan purba gua dapat ikan puyang hanya di sungai purba di bawah jembatan purba semuanya disini serba purba sama otak kalian yang nonton pasti jadi purba otomatis ikutin terus podcast Zenwok Zenwok Ohoi hai hai